Halo Aremania, selamat datang kembali di channel kabar Arema, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling update seputar Arema dan Aremania. Sebelum menyimak lebih lengkapnya, pastikan kalian sudah like serta subscribe channel ini. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar channel youtube ini bisa lebih berkembang lagi. Tanpa basa basi lagi, selamat menyaksikan berita Arema usai berikut ini. Dr. Arema FC beber kondisi pemain Singoedan, ketatnya jadwal seri pertama Liga 1 2021 banyak membuat pemain Arema FC drop. Hal tersebut diakui oleh Dr. Tim Arema FC, Nanang Triwah Yudi saat dihubungi Surya Malang Sabtu 9 Oktober 2021. Nanang mengatakan, menjelang akhir seri pertama ini banyak pemain yang mulai drop. Kondisi fisik pemain mulai lemah dan banyak yang terserang flu. Seperti yang dialami oleh Johan Al-Farizzi, sehingga dia tidak bisa membela timnas Indonesia di ajang playoff Asian Cup 2023. Menjelang akhir putaran pertama memang sudah mulai drop, banyak yang flu. Tim medis menyiapkan vitamin tambahan melalui injeksi, infus, massage dan ice bath setelah selesai pertandingan, ucapnya. Perlakuan khusus tersebut dilakukan, guna menjaga stamina dan kondisi fisik para pemain Arema FC. Meski kondisi kurang bagus jelang seri pertama berakhir, Singoedan berhasil menutup laga seri pertama dengan kemenangan. Memang kondisi sistem seperti ini sebenarnya tidak disarankan untuk kompetisi dengan peserta yang banyak dan durasi panjang, karena sangat menguras fisik dan mental, ujarnya. Meski demikian, kondisi fisik dan kesehatan pemain Arema FC kini telah membaik. Begitu juga kondisi El Capitano Arema FC, John Al-Farizzi yang telah sembuh dari flu. Kini, Arema FC sudah mulai aktif untuk melakukan latihan jelang menatap laga di seri kedua Liga 1. Rencananya, dalam waktu dekat ini pemain akan menjalani training center secara tertutup di Kota Batu. Kalau kondisi saat ini semua pemain fit dan tidak ada yang cedera, tandasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!